Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Muhyiddin Yassin menyifatkan barisan Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Pengerusi Perikatan Nasional itu menjelaskan tanggapan tersebut dibuatnya karena ada individu yang berdepan dengan 47 pertuduhan di mahkamah dibawa masuk ke Kabinet. Justru bekas Perdana Menteri itu, pendakwa Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen pilihan raya umum lalu dengan menerima klip tokrat. Ini adalah barisan Kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar ini ibarat menjual marwah negara semata-mata karena keinginannya menjadi Perdana Menteri, katanya ke dalam kenyataan hari ini. Muhyiddin juga sekali lagi menegaskan bahwa Kabinet Anwar tidak memiliki sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara karena ditubuhkan atas penipuan mandat yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Malam tadi Anwar mengumumkan senarai 28 anggota Kabinetnya yang diumumkan kira-kira seminggu selepas dia mengangkat sumpah. Seperti dijangka Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengisi salah satu jawatan terkenan dalam kerajaan yaitu Timbalan Perdana Menteri. Ahmad Zahid yang kini sedang dibicarakan di mahkamah merupakan watak penting yang membawa BN memberi sokongan kepada Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Terima kasih kerana klik video ini.